hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di channel YGR oke dan untuk yang baru gabung saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like comment dan subscribe di channel YGR agar kita lebih semangat lagi membuat konten yang bisa berfaat buat teman-teman semua Oke dan untuk kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat nah ini ada impact nah kita buka dulu ya untuk impactnya di sini ada impact merek jldtools nah disini kita mendapatkan impact pastinya karena kita pesannya impact ya jadi kita mendapatkan impact impact dan kita juga mendapatkan dua buah baterai nah disini untuk kapasitas baterainya 88 volt nah ini yang model baru ya ini model terbaru yang untuk model lama itu kapasitas baterainya di 40 48 volt nah ini kita mendapatkan dua buah baterai dan kita mendapatkan kunci shock nah disini ada kunci shock 22 17 ini 19 dan 17 dan kita juga mendapatkan ini mata ini masuk ke sini ini untuk membuka-buka baut roda CVT Honda 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 mampu nggak nih untuk impact ini saya rasa sih mampu karena ini impact nya untuk torsinya 350 Newton meter torsinya nah itu kita coba nih untuk buka buat CVT kira-kira mampu nggak ini di RPM nya di nol sampai 3200 oke tanpa basa-basi kita langsung coba untuk buka untuk buka baut CVT nah kita ini baterainya kita pasang dulu seperti ini disini untuk indikator baterai ya nah disini ada kita bisa mengatur untuk low dan high jadi bisa bolak-balik disini oke langsung saja kita untuk membuka bagian roda beroda di bagian motor metik oke jangan di skip videonya kita buka dulu oke nah dan disini kita udah siapkan untuk kocoknya kita akan coba membuka baut roda belakang ya apakah mampu oke kita pasang dulu nah kita coba ya buka nah ternyata disini mampu ya untuk membukanya tapi untuk lumayan ekstra oke kita kita coba pasang kembali dan kita coba buka kembali ternyata sanggup untuk membuka baut ini oke oke nah dan dan tadi udah kita coba untuk membuka baut roda di bagian honda metik nah jadi itu tadi nah butuh lumayan tenaga ya untuk membuka bot itu tapi sanggup impact ini jadi lebih mempermudah saat kita melakukan bongkar pasang nah jadi menyesalnya nah membeli impact ini kenapa tidak dari dulu maksudnya itu ya jadi jangan salah paham jadi lebih mempercepat nah proses bongkar pasang nah untuk melakukan bongkar pasang bak CVT atau bak kopling itu kan bautnya 8 jadi kita lebih cepat ketika menggunakan impact ini ya mudah-mudahan bermanfaatlah impact nya oke terima kasih dan yang baru gabung jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like comment dan subscribe saya mohon maaf jika ada kekurangan oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.